berikut ini istilah-istilah yang ada di shopee yang belum kalian pahami pertama istilah member silver disini kan ada status kita kalau platinum gold itu mungkin yang sering belanja jadi silver itu member paling dasar kalau kalian mungkin jarang belanja tidak menemui target dari levelnya itu akan di silver tapi dia biasanya turun setiap 6 bulan jadi kita rajin belanja baru bisa naik level jadi berapa banyak kalian belanja dia akan mempengaruhi level status akun kita biasanya banyak promo semakin tinggi berupa voucher kemudian ada istilah beli dengan voucher kalau kita lagi cek barang atau mau beli barang itunya itu tombolnya seperti ini ada tulisan beli dengan voucher di sini biasanya kalau ada promo itu artinya ada voucher yang bisa kita gunakan di produk ini jadi nanti ini dia otomatis memotong atau diskon kalau ada tulisan beli dengan voucher jadi voucher itu bisa dijadikan cashback ataupun potongan belanja ataupun voucher gratis ongkir jadi itu istilahnya ada promo atau diskon di produk tersebut kemudian ada SP letter SP letter itu merupakan ini di bagian shopee ada yang yang namanya SP letter nah yang ini limitnya atau kredit tersedia ini bisa kita gunakan untuk belanja cicilan jadi kalau ada beli barang misalnya iPhone misalnya 10 juta kita pilih menggunakan SP letter dengan enam kali itu itu artinya kita bayar enam kali angsuran di SP letter ini nanti kalian bisa cek di SP letter itu ada jatuh tempo pembayarannya atau cicilan itu istilah umumnya kredit kredit iPhone bisa kredit HP lain atau produk lain bisa jadi itu untuk angsuran atau beli barang secara angsuran atau kredit kemudian ada si bank pada saat kita mau beli barang atau memilih metode pembayaran nah ini kan ada si bank si bank ini merupakan produk dari shopee juga kalau nggak salah jadi dia ini metode pembayaran dia merupakan bank jadi kalau kita mungkin pakai si bank dia dapat promo biasanya nah si bank itu merupakan bank nah yang ini jadi kalau kalian mau pakai yang ini biasanya shopee itu memberi kita yang namanya promo kalau kita memilih metode pembayaran si bank jadi si bank itu sebuah bank seperti BCA sama diri itu sama saja tapi di shopee dia lebih istimewa karena dia ada promo khusus untuk si bank kita udah mau n pembayaran ini scene